Hai semuanya kembali lagi di dalam vlog ini, di video kali ini, ini dia ada paket, paketnya ini adalah sebuah kamera yang dimana akhirnya gue kesampean punya juga, punya barang ini, dan ya langsung aja dia ya, tanpa banyak bahasa basi langsung aja kita unboxing. Gue bener-bener nantiin banget sih paket ini, karena emang gue incer tuh udah dari lama, gue tuh pengen upgrade, upgrade kamera ya, upgrade kamera dan ya Alhamdulillah lah akhirnya kesampaian, ya udah ketahuan lah ya, ini Sony, dan sesuai judulnya juga kalian juga udah tau kameranya apa, jadi yaudah lah ya. Ini gue langsung sih dari Sony Center Indonesia-nya, gue belinya di Tokopedia, promo di bulan November ini sangat-sangat menggiurkan sekali, kenapa? Karena cashback-nya aja sampe dengan gue liat itu kurang lebih 4 jutaan ya di Tokopedia, itu gila banget. Jadi bener-bener ada potongan diskon harga, bukan cashback ya, sorry, bukan cashback, pokoknya potongan harga itu sampe dengan 4 jutaan, dan hanjrit diskon 4 jutaan, kapan lagi. Ter-packing dengan sangat sempurna, dengan sangat secure, karena memangnya langsung dari Sony Indonesia-nya. Oke guys, ya ini udah bongkar-bongkar aja, jadi ini the moment of truth-nya. Ini khawatir kecurian atau lensamu, oh ini proteksi, ya jadi gue tuh juga sekaligus order sama proteksinya, karena garansinya 2 tahun. Gila promonya, makanya sangat-sangat gila banget. Oh my god, Sony A7C bro. Sebenernya kamera lama sih, ini kalau nggak salah sih, dia launching-nya itu di 2020, di tahun yang sama pas Sony A7S III itu launching juga, cuman A7S III dulu baru ini ya, apa kebalikannya gitu, gue lupa. Ya pokoknya ini, dari segi packing, sangat sempurna sekali. Jadi gue belinya yang kameranya aja, body only, karena kebetulan kan ada beberapa bundling ya, bundling-nya kayak sama baterai, charger-an, mikrofon, terus sama lensakitnya, dan kebetulan gue nggak sama lensakitnya, karena gue udah punya lensa untuk kamera ini, karena ini kan kamera full frame, full frame yang menurut gue tuh compact. Ya dia desain APS-C, body APS-C, tapi dalemannya tuh full frame gitu, jadi bener-bener. Ini gue juga sambil ngerekamin buat, apa namanya, garansi. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, gue bisa klaim, ya semoga sih nggak ada apa-apa ya. Oke, kita buka, ini apa nih? Oke, ini adalah sebuah garansi, warranty, oke. Kartu garansi, seperti biasa, Sony suka dapet manual book-nya. Cara bergabung Alfa Privilege Club, wah anjir, oke, oke. Oke, moment of truth, god damn. Ehm, baterainya ini, jadi dia bener-bener baterainya tuh sama kayak baterainya full frame, A73, tapi dia beda baterainya sama yang seri-seri A7S2, A7R2, A7R3, kalau nggak salah juga. Pokoknya yang generasi itu beda sama generasi baterai yang ini, karena dia lebih besar ukuran baterainya. Terus ini dapet apa lagi nih? Oh, dapet power kabel, apa charger-an, ini apa sih? Yaudah deh, yang penting ini kameranya. Oh iya, dapet strap-nya juga. Ini strap, strap kamera Alfa-nya. Beuh, gue pilih yang warna hitam by the way. Gue pilih yang warna hitam, hmm, gila. Kamera full frame tercompact yang dikeluarkan sama Sony, dan gue jujur aja, gue fanboy Sony. Kalau soal kamera, apalagi per videografian. Terus tadi dapet apa lagi, selain strap segala macemnya. Coba kita lihat ada apa lagi. Tadi gue lihat sesuatu di bawahnya. Dapet kabel charger ini. Tapi ini apa ya? Coba kita lihat dulu deh. Ini apa ya? Oh, USB ya buat colokin ke komputer ini. Eh, apa ngecas? Oh, sorry. Ngecas langsung ya? Mungkin teman-teman ada yang tau ini fungsinya apa? Damn, gue bener-bener sama sekali nggak begitu ngeliat videoan unboxing-unboxing A7C di YouTube sih. Jadi, gue nggak paham. Gue cuma ngeliatnya reviewnya aja. Ini USB-nya buat colokin ke kamera sama ke komputer. Kayaknya atau buat ngecas juga mungkin bisa. Jadi, itu aja packaging-nya yang didapetin dari pembelian A7C. Kalau yang body only doang. Jadi, itu dia. Sekarang kita fokus ke kameranya. Di pegang tuh enak nih. Jadi, bener-bener rasanya ini ya. Compact gitu. Oke, guys. Jadi, ya. Dilanjut. Sekarang waktunya kita setting-setting. Ini udah apa namanya. Wih, goyang, Cuk. Gempa. Wih, 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 wih. 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 Oke, guys. Iya, kenceng banget. Ibu aja sampai tempat tidur buruk. Ya, gempa ya. Sekarang itu tanggal 21 November 2022. Jadi, ini sebenarnya baru gitu ya. Oke, balik lagi di topik unboxing. Jadi, ini udah dinyalakan. Kita tinggal setup aja gitu ya. Kalau misalnya sendiri. Tinggal setup. Ah, nih. Wes. Ya kan? Jadi, emang baterainya tuh habis kondisinya. Makanya tadi pas gue nyalain dia nggak bisa. Jadi, harus di-charger dulu. Tapi, sekarang udah oke. Ini kebetulan gue lagi pake lensa yang GM. 16-35mm. Fsat, F2. Ini yang gue suka banget adalah artikulasi flip screen. Nah, jadi kalau misalnya mau nge-vlog. Gila, ini bisa banget ya. Anjir, sumpah. Keren banget. Dan dia itu, kalau misalnya mau pake mikrofon eksternal. Kalau mau pake mikrofon eksternal, dia nggak akan mengganggu si layarnya. Gitu. Mana sih ininya. Nah, ini dia. Oh, ini memory card. Sorry. Ini ya, disini ya. Nah, ini dia. Mikrofon. Dan ada slot USB-C sama mini HDMI. Terus, ada yang buat headset. Jadi, bagi teman-teman. Bagi yang memang punya video ini. Terus, kalian videographer. Mau ngecek audio ketika lagi ngerekam. Bisa nih. Ada si headphone jack-nya. Supaya buat monitoring audionya. Terus, mikrofon eksternal disini. Dan dia nggak ngeplek-ngeplek gitu. Jadi, memang langsung ini ya. Jadi, secara build quality ini keren banget. Dan ini udah weather shield. Jadi, untuk kamera sekompak ini. Dia sudah weather shield. Itu point plus juga buat gue. Dan ada viewfinder-nya layaknya kamera APS-C. Cuman ya, memang kecil. Beda kayak misalnya kamera yang gue punya. Yaitu A7S II. Dia viewfinder-nya gede gitu. Jadi, kalau misalnya mau ngeliat-ngeliat gini. Ini masih enak nih. Gitu ya. Masih oke. A7C ini. Kalau ini agak kecil dia. Jadi, ya. Itu doang sih. Paling minusnya ya. Karena memang bodinya compact. Jadi, harus ada yang dikorbanin. Tapi, setidaknya dia punya viewfinder gitu. Dan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kemungkinan besar. Gue nanti kalau misalnya kayak. Pergi traveling. Entah itu touring. Entah itu lagi jalan-jalan kemana gitu. Mungkin gue akan nge-recordnya pakai ini lagi. Semoga dengan kamera ini. Gue bisa lebih produktif lagi. Dan bikin kualitas videonya juga lebih mantep. Karena dia full frame. Basically, dia bodinya itu speknya kayak A73. Cuman, lebih baru lah. Dan autofocus-nya kabarnya lebih bagus. Daripada A73. Oh iya. Ada hot shoe mount-nya. Jadi, ya. Buat naruh mikrofon-nya. Terus, ini dial-dial-nya. Exposure dial. Ini buat vokal lens-nya. Ini ISO. Ya, pokoknya pada dasarnya adalah tombol-tombol. Yang memang dia layaknya buat bodi yang compact ini. Jadi, nggak akan sebanyak tombol custom button. Button kayak yang kamera kayak gini ya. Yang bener-bener bodi mirrorless gitu. Ya, yaudah lah. Gue rasa cukup banget gitu. Oke. Paling first impression-nya dari A7C ini gue puas. Untuk apa namanya. Dia bodinya compact. Sesuai dengan harapan gue juga. Enak dibawa kemana-mana. Cuman ya paling lensanya aja sih. Dan karena kebetulan apa namanya ini lensanya besar. Jadi ya, ini buat contoh aja ya. Kalau misalnya pake lensa GM1635. Ini dari Sony. Nanti deh. Akan gue bikin vlog-nya soal kamera ini. Tentang reviewnya gitu ya. Nanti ketika gue pake ekspedensinya kayak gimana. Pokoknya stay tune terus. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu. Untuk channel ini. Oke guys. Kalau begitu. Gue akhirin. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Peace. Peace.